Pemirsa masih ingatkah dengan siswa kelas 5 sekolah dasar yang viral menjadi kuli angkut di Jakarta beberapa waktu lalu? Nah, perjuangan berat hidupnya kini berbuah manis setelah mendapat bantuan ponsel dari Kapolres Metro Jakarta Pusat. Gawai tersebut bakal digunakan demi memenuhi kebutuhan belajar daring dirinya. Berakhir sudah perjuangan Faisal, bocah berusia 12 tahun yang rela menjadi kuli angkut barang di sebuah warung pelontong di Jalan Mangga Besar 13, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Waktu belajar di rumah sebelumnya terpotong, lantaran Faisal harus membanting tulang mencari uang demi bisa membeli gawai. Namun kini keinginan Faisal untuk tetap bisa belajar di rumah secara daring dapat kembali dilakukan setelah mendapat bantuan sebuah gawai atau ponsel dari Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombespol Heru Novianto. Selain gawai untuk membantu Faisal belajar di rumah, Kapolres juga memberikan bantuan akses internet gratis bagi puluhan siswa lainnya di lokasi tersebut. Berlokasi di sebuah taman baca, anak-anak sekolah dasar dapat kembali belajar bersama tanpa harus kesulitan mengakses internet. Mudah-mudahan sedikit yang kita bisa berikan untuk warga kita, semoga warga kita bisa menggunakan fasilitas ini untuk belajar selama daring atau selama belajar online ini. Sebelumnya Faisal, siswa kelas 5 SDN 05 Taman Sari itu bisa mengikuti belajar online dengan meminjam telepon genggam sang kakak. Namun belakangan ponsel tersebut rusak dan Faisal tak lagi bisa mengikuti pelajaran secara online. Bekerja paru waktu dengan upah harian terpaksa dilakukan Faisal demi bisa membeli ponsel dalam waktu cepat. Meski tidak mengikuti pelajaran online, menjelang siang Faisal selalu menyempatkan diri kembali ke rumah untuk belajar secara manual seorang diri. Kini kerja keras Faisal bekerja sebagai kulit angkut berbuah manis. Cita-citanya mengumpulkan uang agar dapat membeli gawai justru didapatinya secara cuma-cuma. Uang hasil kerja keras bocah tangguh ini pun kini bisa ditabung untuk keperluan lainnya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, INews melaporkan. Semburan lumpur bercampur gas beracun hebohkan warga Belora Jawa Tegah.